Program bantuan dari Kementerian Sosial atau Kemensos pada tahun 2021 terhadap anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19. Tahun ini akan kembali dilanjutkan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain mengatakan, Dari berlanjutnya program bantuan tersebut, membuat anak-anak yang terdata setiap bulannya akan mendapatkan bantuan uang dengan nominal 200 ribu rupiah yang dikirim langsung ke rekening sang anak. Adapun uang 200 ribu tersebut nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Arbain memastikan hingga saat ini belum ada penambahan data penerima bantuan karena belum adanya surat permintaan penambahan dari Kemensos. Sebelumnya pada tahun 2021, pihaknya diminta ke Kemensos untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi yatim piatu karena COVID-19. Dimana dari hasil pendataan, ada 27 anak yang dikirim, adapun untuk jumlah yang disetujui hanya 26 anak saja. Setujui 26 anak, mereka menerima bantuan itu 200 ribu per bulan. Nah, tadi apakah berlanjut sampai 2022, informasi sementara dari Peksos di lapangan kelihatannya berlanjut sampai 2022. Alhamdulillah artinya anak-anak yang menerima bantuan ini bisa bersenanglah. Dari 26 itu ada penambahan lagi enggak? Sampai sekarang belum ada. Biasanya kan kita menerima surat dari Kementerian Sosial untuk menyampaikan penambahan misalnya bila ada. Ini sampai hari ini belum ada. Artinya yang untuk? Dan itu insya Allah nanti kita cek lagi di lakangan mencari data yang kita usahkan untuk penambahan. Kalau misalnya ada penambahan.